Pilihan Tabel dan Grafik Setelah memuat dataset ke dalam ADEPT dan memilih variabel-variabel yang cocok, langkah selanjutnya adalah memilih tabel dan grafik yang akan dibuat oleh ADEPT. Daftar tabel dan graf pada ADEPT memperlihatkan seluruh tabel dan grafik dalam modul yang dapat dibuat, jumlah yang dapat disusun berdasarkan variabel-variabel yang Anda pilih pada isian utama, dan jumlah tabel yang dipilih. Anda dapat memilih tabel tertentu, grup tabel, atau semua tabel dan semua grafik. Pada menu keterangan akan memberikan penjelasan secara rinci tentang tabel yang dipilih. Anda juga dapat membuat tabel dan grafik berdasarkan subsample observasi dengan menetapkan kondisi jika if. Kondisi jika if dapat dipilih untuk sebuah tabel atau grafik, grup tabel, atau semua tabel. Cara untuk memilih sampel data atau tabel dengan kondisi jika, pilih tabel kemudian klik field if condition di bagian bawah window keterangan atau pesan message window, dan masukkan ekspresi yang akan menyaring sampel observasi. Sebagai contoh, untuk membuat tabel 2.1, khusus untuk rumah tangga yang tinggal di daerah atau region dengan kode kurang dari 3, maka dapat diketik region 3 dalam field if condition tersebut. Kita perlu menggunakan ekspresi yang benar dalam format stata untuk membuat filter dengan kondisi jika. Perhatikan bahwa setelah Anda menetapkan filter dengan kondisi jika atau if, untuk sebuah tabel maka program akan menandai hal tersebut dengan warna kuning. Dapat juga dipilih sekelompok atau grup tabel, dan berikan filter dengan kondisi jika untuk seluruh kelompok atau grup. Sebagai contoh, masukkan umur lebih dari 40, kondisi ini akan berlaku bagi seluruh tabel dalam kelompok atau grup yang dipilih. Semua tabel dalam kelompok atau grup yang dipilih sekarang berwarna kuning. Akhirnya, selain tabel standar, ADEP juga dapat menghasilkan tabel dengan galat baku atau standar error statistik, serta tabel dengan distribusi frekuensi. Tabel dengan distribusi frekuensi akan menghasilkan jumlah observasi tak terimbang yang digunakan dalam perhitungan. Untuk menghasilkan tabel dengan galat baku atau standar error, dan tabel dengan distribusi frekuensi, periksa atau checkbox yang sesuai di sebelah tombol generate. Dengan menekan tombol generate, maka akan diperoleh tabel dan grafik yang dipilih.